Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Bintang-bintang itu berlabuh di zona meteorit tersembunyi di alam semesta barat, menyamar sebagai meteorit. Bahkan jika sebuah pesawat luar angkasa lewat, mustahil menemukannya. Siaping tinggal di ruang Mountain River Pearl untuk bercocok tanam. Dalam tiga bulan ini, dia berkultivasi dengan jujur dan tidak melakukan apapun. Dia memahami dimensi melalui pohon dunia dan melahap energi yang ditanamkan oleh dunia dimensi. Setelah kerja keras seperti itu, dia membuat kemajuan pesat dan meningkatkan kekuatan dharmanya ke puncak alam Golden Elixir, mencapai alam yang sempurna. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memadatkan roh primordialnya dan menerobos ke alam pemulihan. Kekuatan dharma di tubuhnya melonjak, dan setiap meridian melonjak seperti sungai kuning. Bahkan darahnya mengembun dan mengalir seperti magma, dan banyak rune infernal Golden Crow muncul. Jika seseorang melihat Golden Elixir di tubuh Siaping, mereka akan melihat bahwa bayangan roh primordial di kedalaman Golden Elixir semakin jelas, seperti anak ayam dewasa yang akan keluar dari cangkangnya kapan saja. Juga karena memahami dimensinya, kekuatan jiwanya lebih dari 30% lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah memahami beberapa misteri roh primordial sebelumnya dan memperoleh manfaat besar. Hal ini pun membuat gelombang kekuatan dharma di tubuh Siaping semakin mengerikan, membentuk lubang hitam yang seolah mampu melahap segalanya. Fiuh! Siaping menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan gelombang kekuatan dharma di tubuhnya. Ini dianggap sebagai akhir dari penanaman ini. Matanya bersinar, dan sepertinya ada matahari di kedalaman pupilnya, mengandung energi yang menakutkan. Dengan sedikit gerakan, pandangannya bisa menembus gunung. Bip-bip! Saat ini, komunikator Siaping berdering. Dia tanpa sadar menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Kyuxue dan Sumai. Mereka meminta panggilan video. Hem, mereka benar-benar menghubungiku. Apa terjadi sesuatu? Dia sangat penasaran mengapa Sumai dan Kyuxue menghubunginya, jadi dia mengulurkan tangan dan mengklik koneksi. Dong! Segera, proyeksi virtual muncul, dan sosok cantik dan seksi Sumai dan Kyuxue segera muncul di depan Siaping. Sepertinya mereka sangat dekat. Siaping! Sumai dan Kyuxue memandang Siaping dengan ekspresi yang sangat rumit. Karena apa yang terjadi di Densei Vokstar Zone terakhir kali, mereka bergaul dengan Siaping dengan sangat canggung. Bagaimanapun, hal itu terjadi pada mereka berdua. Mustahil untuk berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Apa masalahnya? Apakah Anda hamil? Bayi itu milikku, kan? Sudah berapa bulan? Siaping mengedipkan matanya dan melihat perut Kyuxue dan Sumai untuk melihat apakah ada tanda-tanda tonjolan. Dia menanyakan serangkaian pertanyaan seperti bola meriam. Of, kau lah yang hamil. Kyuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi Siaping, dan wajahnya yang cantik memerah. Mulut anjing bajingan ini tidak bisa mengeluarkan gading. Mereka baru saja bertemu dan berkomunikasi, dan dia tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika kami benar-benar hamil, maukah kamu menikah dengan kami? Sumai terkikik dan memandang Siaping. Menikah? Tentu saja menikah, menikah bersama. Sekalipun saya tidak hamil, saya tetap harus menikahinya. Siaping berkata sembarangan, aku sudah memikirkan nama anak-anak itu. Anak pertama akan diberi nama Siada, anak kedua akan diberi nama Siar, anak ketiga akan diberi nama Siasan, apapun jenis kelaminnya, dan seterusnya. Ini akan menghemat kesulitan dalam menyebutkan nama mereka. Lagi pula, jika mereka memiliki tim sepak bola di masa depan, akan sangat merepotkan untuk menyebutkan nama mereka. Kyuksu tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menggigitnya. Ayah macam apa dia? Dia sebenarnya berani memberi nama seperti itu. Apakah dia tidak takut dipukuli sampai mati oleh anak itu di kemudian hari? Dia terlalu tidak bertanggung jawab. Sister Kyuksu, Sister Su, kalian berdua benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar dari samping, dan nadanya membingungkan dan tidak pasti. Sosok anggun lainnya muncul di samping Sumeyi dan Kyuksu. Itu adalah wanita cantik dengan rambut panjang begelombang. Dia mengenakan atasan ketat yang memperlihatkan perut di bagian atas tubuhnya, memperlihatkannya yang mengesankan. Dia mengenakan hot pants denim di bagian bawah tubuhnya, memperlihatkan sepasang kaki yang indah dan panjang. Kakinya luar biasa panjang dan lurus, membuat orang gemetar. Seluruh tubuhnya tampak berantakan total. Kaki itu, dada itu, nada itu, dia benar-benar kecantikan yang tiada taranya, membuat banyak pria mengeluarkan air liur, berharap mereka bisa segera berlutut di bawah rok delimanya. Nangong Wu Siaping langsung mengenali wanita cantik ini. Dia adalah Nangong Wu, sesama penduduk desa dari Yan Huangstar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Meskipun dia juga mengetahui tentang situasi Nangong Wu saat ini dari Kyuksu dan Sumeyi, mereka sudah lama tidak bertemu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan pihak lain sekarang. Jangan panggil aku seperti itu, nakal. Orang cabul. Serangga bau. Nangong Wu memandang Siaping dengan marah dan menggertakkan giginya. Dia awalnya sangat senang melihat Siaping lagi, dan ini adalah reuni yang sudah lama dia nantikan. Mungkin dia bahkan akan menangis karena bahagia. Namun siapa sangka bajingan ini sebenarnya memiliki hubungan kotor dan jorok yang tidak diketahui dengan guru Kyuksu dan saudara perempuan kerajaan Sumeyi. Mereka hampir hamil, dan itu sungguh tercelah. Kita harus tahu bahwa Kyuksu dulunya adalah gurunya, guru kelas, dan sesepuh. Dia tidak menyangka binatang ini akan melakukan ini, dan sepertinya dia selingkuh. Meskipun dia juga tahu bahwa bajingan ini adalah bajingan, dia tidak mengira dia akan menjadi bajingan ini. Dia bahkan berani meniduri gurunya, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Apakah dia begitu berani sehingga dia bahkan tidak mau melepaskan ibu mertuanya yang cantik? Wu kecil, bukan itu yang kamu pikirkan. Sebenarnya itu hanya kecelakaan. Kata Kyuksu dengan hati Nurani yang bersalah. Oh, kecelakaan. Artinya, ini benar, dan Anda benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Namung Wu sangat tertarik, dan dia segera memahami inti masalahnya. Seperti itulah wanita. Sebelum mereka mengonfirmasi hubungan mereka, mereka seperti Sherlock Holmes. Mereka sangat rasional, dan tidak ada petunjuk yang bisa lepas dari kesimpulan mereka. Namun, begitu hubungan tersebut terkonfirmasi, semua rasionalitas akan hilang. IQ mereka akan kembali ke nol, dan mereka akan terpengaruh oleh emosi dan menimbulkan masalah tanpa alasan. Kecuali pria yang berselingkuh, dia harus menangkapnya di tempat tidur. Hanya dengan begitu IQ-nya akan kembali normal. Ini. Kyuksu sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menggigit Xiaoping, bajingan ini, sampai mati. Xiao Wu, tidak peduli apa kebenarannya, kami benar-benar berhubungan. Namun, Sumai dengan murah hati mengakuinya. Mata indahnya berkeliaran, memancarkan cahaya. Harus saya katakan, pria ini memang terampil. Dia kaya akan pengalaman. Dia melayani saya dengan patuh, meninggalkan saya dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Kamu terlalu baik, ini hanya kekuatanku yang tidak seberapa. Jika ada kesempatan, ayo kita bertanding lagi. Xiaoping berkata dengan rendah hati. Berhubungan seks dengan suamimu. Namong Wu mengertakan gigi karena marah. Kedua bajingan ini pasti sudah terhubung satu sama lain. Mereka memiliki perasaan satu sama lain, dan setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Petir surgawi mengobarkan api di bumi dan seterusnya, itu di luar kendali. 1652 Xiaowu, pemikiranmu terlalu ketinggalan saman. Sekarang saman apa? Kita semua sudah dewasa. Apa salahnya memiliki beberapa kebutuhan? Mengapa kamu begitu peduli? Su Mei tiba-tiba mendekati Namong Wu dan mengjilat bibirnya. Tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa mengambil inisiatif. Terkadang, wanita terlalu pendiam dan akan melepaskan beberapa pria baik. Ambil, ambil inisiatif. Namong Wu mengedipkan matanya yang besar, sedikit bingung. Su Mei berbisik di telinganya, mengambil inisiatif berarti kamu telanjang di depan seorang pria, mendorongnya ke tempat tidur, lalu melakukan ini dan itu, lalu berteriak. Dia menggambarkan serangkaian hal yang tak terlukiskan dengan sangat gamblang. Nada suaranya ambigu dan menawan. Ah, huligan wanita, tidak tahu malu. Mendengar ini, wajah cantik Namong Wu tiba-tiba memerah. Kepalanya terasa sangat panas hingga muncul uap. Tubuhnya sangat panas, seolah suhunya naik beberapa derajat. Ia langsung memikirkan banyak adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Dia malah kabur sambil berkata, ah karena dia benar-benar tidak tahan dengan rangsangan sebesar itu. Dibandingkan dengan huligan wanita berpengalaman, dia masih terlalu muda. Haha, lucu sekali. Melihat Namong Wu lari seperti kelinci, Sumei terkikik dengan ekspresi bahagia. Siaowu Kiuksu berseru, ingin menghentikan Namong Wu, tetapi Namong Wu berlari terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Kecepatan ini lebih cepat dari kecepatan yang dia gunakan sebelumnya. Sumei, kamu keterlaluan. Apa yang kamu katakan padanya? Kenapa dia lari karena marah? Kiuksu memelototi Sumei, sangat marah. Sumei merentangkan tangannya. Aku baru saja memberitahunya beberapa hal tentang wanita dewasa sebelumnya. Itu bukan masalah besar. Apalagi dia bukan anak kecil lagi, jadi jangan khawatir. Ngomong-ngomong, bukankah kita masih punya urusan untuk dibicarakan? Dia diam-diam mengubah topik pembicaraan. Mendengar urusan itu, Kiuksu pun menjadi tenang. Dia menoleh untuk melihat Siaping dan berkata, Siaping, saya menghubungi Anda kali ini karena kami secara tidak sengaja menemukan planet primitif ketika kami menjalankan misi di alam semesta utara. Di planet itu, ada sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh ahli rilem retribusi Guntur setelah dia meninggal. Gua tempat tinggal itu berisi tabungan hidup ahli rilem retribusi Guntur dan banyak harta karun. Namun, guanya dikelilingi oleh formasi susunan pembatas yang kuat. Jika itu adalah formasi susunan yang membatasi, pasti ada cara untuk memecahkannya. Namun, masalahnya adalah pertahanan guanya tidak sesederhana formasi susunan yang membatasi. Dia juga meninggalkan devian flame yang kuat untuk menjaga gua, sehingga mustahil untuk mendekat. Api surgawi Jantung siaping berdetak kencang. Api surgawi macam apa itu? Dia langsung tergerak. Mantra abadi yang murni miliknya perlu melahap api devian dalam jumlah besar agar dapat berevolusi. Dia sangat prihatin dengan keberadaan setiap devian flame. Bagaimanapun, ini terkait dengan kemajuan kultifasinya. Itu adalah nyala api berwarna hitam keunguan. Namanya adalah api bintang. Kiuksu berkata dengan suara yang dalam. Api bintang berkobar. Mendengar ini, siaping langsung gembira. Dia tahu kekuatan devian flame ini. Itu pasti salah satu yang terbaik. Ia lahir di langit berbintang dan tumbuh lebih kuat dengan menyerap kekuatan bintang. Karena api devian ini lahir di langit berbintang yang tak berbatas, sangat sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Apalagi devian flame ini mampu tumbuh lebih kuat dan berevolusi dengan aman sehingga membuatnya bertahan lama. Bahkan melahirkan kecerdasan spiritual yang lemah. Merupakan tugas yang sangat sulit untuk menangkapnya. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan lolos. Terlebih lagi, nyala api jenis ini sangat kuat. Itu bisa membakar bintang. Benda-benda biasa yang mendekatinya akan terbakar abis. Bahkan ahli yang maha kuasa pun takut dan tidak berani mendekatinya. Jika dia bisa melahap api star blaze ini, dia akan mampu meningkatkan budidayanya dan memperkuat kekuatan api devian di tubuhnya. Tidak mengherankan jika kiuksudan yang lainnya tidak dapat menghancurkan formasi susunan yang membatasi tempat tinggal gua. Dengan adanya api devian ini, ia praktis tidak dapat ditembus. Jika seseorang berani mendekatinya, hanya kematian yang menantinya. Namun, bagi siaping, ini bukan apa-apa. Sebaliknya, itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Kami tahu bahwa Anda mengembangkan metode budidaya unik yang dapat melahap semua jenis api devian. Oleh karena itu, kami ingin mengundang Anda ke sini dan menundukkan api devian Anda. Pada saat yang sama, kami juga dapat memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh alam retribusi pakar. Su Mei menyatakan tujuan kontak mereka. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Siaping akan mendapatkan devian flame, dan mereka akan mendapatkan harta ahli retribusi rilem untuk memperkuat budidaya mereka. Tidak ada masalah sama sekali. Di mana planetnya, siaping segera bertanya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan harta ahli retribusi rilem. Di alam rahasia kayu naga saja, dia telah membunuh entah berapa banyak ahli alam retribusi dan memperoleh manfaat besar darinya. Dapat dikatakan bahwa kekayaannya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh ahli retribusi rilem biasa. Baginya, harta biasa lebih baik daripada tidak sama sekali. Baiklah, ini tempatnya. Kiuksu segera mengirimkan bagan bintang ke siaping. Lalu, dia bertanya, Oh iya, kapan kamu akan tiba? Dia ingin tahu kapan tepatnya siaping akan tiba. Tiga hari. Tiga hari sudah cukup. Siaping berpikir sejenak dan menjawab. Kiuksu terkejut. Sangat cepat. Menurut rencananya, siaping membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk tiba. Lagipula, jarak antara alam semesta timur dan alam semesta utara terlalu jauh. Yah, aku punya harta karun terbang yang kuat. Tapi jangan bicarakan ini dulu. Mari kita bicara saat kita bertemu. Siaping mengakhiri panggilan. Dia tidak sabar untuk pergi ke alam semesta utara. Sebaliknya, di planet primitif. Setelah mengakhiri panggilan, Kiuksu berkata dengan penuh semangat. Saya tidak menyangka siaping akan tiba secepat ini. Sepertinya kita harus mendapatkan gua tempat tinggal ahli retribusi rilem ini. Informasi tentang tempat tinggal gua ini sangat rahasia. Hanya kita bertiga yang mengetahuinya. Su Mei menyipitkan matanya. Tetapi banyak orang di sekte yang mengawasi setiap gerakan kita. Mereka yang memiliki motif tersembunyi mungkin akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jika itu terjadi, itu akan sedikit merepotkan. Gua tempat tinggal ahli alam retribusi sudah cukup untuk menarik keserakahan banyak orang. Orang jenius seperti mereka yang sangat beruntung akan menarik perhatian banyak orang dengan setiap gerakan mereka. Ini seperti suar cahaya. Banyak orang memandang para jenius ini dengan keberuntungan luar biasa dan mengikuti mereka, berharap mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan harta karun. Faktanya, banyak kultifator di alam semesta melakukan hal yang sama. Mereka tidak beruntung dan tidak bisa mendapatkan harta dengan mengambil risiko. Jadi, mereka diam-diam mengikuti orang-orang yang beruntung dan mendapat bagian dari jarahan. Banyak orang jenius yang keberuntungannya dijarah dalam jumlah besar, dan dengan demikian menjadi orang biasa. Kamu benar. Kiuksu mengangguk. Tapi ini hanya tiga hari. Seharusnya ini bukan masalah besar. Ayo kita cari Xiaohu dulu dan diskusikan sesuatu dengannya. Aku melihatnya lari ke timur laut. Aku akan segera bisa menangkapnya. 1653 Alam semesta utara berbeda dengan alam semesta timur, alam semesta barat, dan alam semesta selatan. Itu adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara empat alam semesta besar. Hal ini karena lingkungan alam semesta utara sangat keras dan hanya ada sedikit planet yang cocok untuk kehidupan. Di alam semesta utara, ada banyak alam rahasia luar angkasa dan terowongan luar angkasa. Dari waktu ke waktu, badai luar angkasa, ledakan dimensional, dan sebagainya akan meletus. Setiap perjalanan sangat berbahaya. Jika seseorang secara tidak sengaja menghadapi badai luar angkasa atau turbulensi luar angkasa, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, setiap pelayaran harus hati-hati. Di antara banyak planet di alam semesta utara, kebanyakan di antaranya merupakan gunung berapi yang meletus, tertutup es dan salju, atau dipenuhi gas beracun, kilat, dan hujan lebat. Semuanya adalah planet dengan segala jenis cuaca ekstrim. Hal ini juga mengakibatkan keganasan makhluk-makhluk di alam semesta utara. Mereka bisa dikatakan sebagai ras paling gagah berani di alam semesta. Dalam hal kekuatan tempur individu, makhluk di alam semesta utara memiliki rata-rata tertinggi. Pada saat yang sama, alam semesta utara juga memiliki bandit dan bajak laut antar bintang terbanyak. Keadaan sangat kacau, dan mereka merampok di mana-mana. Banyak bajak laut antar bintang yang terkenal dan ganas dalam sejarah berasal dari alam semesta utara. Itu juga karena lingkungan alam semesta utara terlalu keras sehingga banyak ras alam semesta utara yang selalu ingin menyerang alam semesta timur, alam semesta barat, dan sebagainya, dengan harapan dapat menempati bidang bintang. Namun jumlahnya terlalu sedikit sehingga membuat mereka tidak mampu mendominasi. Mereka selalu dikalahkan, namun ambisi mereka tidak pernah padam. Seperti yang diharapkan dari alam semesta utara, lingkungannya sangat keras. Pada saat ini, Xia Ping mengemudikan bintang-bintang. Setelah lebih dari sehari berlayar, dia akhirnya sampai di alam semesta utara. Begitu dia tiba di alam semesta utara, dia langsung menerima baptisan alam semesta utara. Sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di kejauhan, memuntahkan badai energi yang mengerikan seperti ledakan bintang. Ledakan semacam itu dapat menghancurkan wilayah yang berjarak ribuan tahun cahaya. Untungnya, dia mengemudikan pesawat luar angkasa kelas Saint Stars. Itu sangat cepat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga dia dengan mudah menghindari badai energi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Ketika energi ini berlalu, puluhan ribu planet di sekitarnya menjadi abu. Terlebih lagi, ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sering terjadi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam tiba-tiba muncul, memicu energi dari kedalaman dimensi dan mengalir turun. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Dia juga tahu mengapa ras alam semesta utara terkenal di alam semesta. Mereka galak dan gagah berani. Mustahil bagi makhluk yang tumbuh di lingkungan yang keras seperti itu untuk tidak menjadi ganas. Mereka yang tidak cukup kuat pasti sudah lama mati dalam badai. Itu adalah survival of the vites. Korin, berapa lama lagi kita sampai? Siaping bertanya. Menurut peta bintang, planet primitif yang tidak diketahui itu berada di sektor matahari merah, yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan Mingyue. Jaraknya sekitar satu hari perjalanan, jadi kita bisa segera mencapainya, jawab Korin. Iya. Siaping mengangguk. Dia duduk bersila dan mulai mengolah, menghirup dan menghembuskan kil langit dan bumi. Sehari kemudian, miriat star tiba di Red Sun Star Zone. Ia melewati banyak planet di sepanjang perjalanannya dan akhirnya sampai di ujung peta bintang. Itu adalah planet primitif yang terpencil. Planet-planet di sekitarnya semuanya tandus, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam radius puluhan ribu tahun cahaya. Dong. Bintang-bintang mendarat di planet primitif dan tiba di depan sebuah lembah. Kyuk Su, Su Mei, dan Namong Wu sedang menunggu di lembah. Mereka juga menerima berita dari Siaping melalui komunikator mereka. Dengan sekejap, palka terbuka dan Siaping keluar dari pesawat luar angkasa. Dong. Namun, saat Siaping berjalan keluar dan mendarat di tanah, sesosok tubuh segera bergegas dan dengan kecepatan kilat, dengan kejam menginjak kakinya. Namong Wu, apa yang kamu coba lakukan? Siaping memandangi gadis yang melompat di depannya tanpa berkata-kata. Apakah dia mengira dia bisa melukainya hanya dengan satu hentakan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia telah melatih seni bela dirinya secara gratis? Dia telah lama menjadi tubuh berlian, jenis yang tidak bisa dihancurkan oleh harta sihir biasa. Huff. Bajingan. Namong Wu mendengus dingin. Matanya yang indah sangat tidak bersahabat, seolah dia sedang mencari tempat di tubuh Siaping yang bisa dia gigit. Dia benar-benar ingin memakannya seperti roti daging. Bajingan apa, Namong Wu? Jangan berpikir aku akan takut padamu hanya karena berat badanmu bertambah, Siaping memperingatkan. Mendengar ini, Namong Wu langsung meledak. Siaping, katakan lagi. Siapa yang menambah berat badan? Dia ingin menendangnya lagi. Ada bagian yang gemuk, dan ada bagian yang tipis. Siaping memandang Namong Wu dari atas ke bawah dan menyentuh dagunya. Petui, cabul. Wajah cantik Namong Wu memerah, dan dia memelototinya dengan tajam. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Masih ada urusan penting yang harus kita selesaikan. Su Mei mengulurkan tangan dan meraih kembali Namong Wu. Kiuksu melangkah maju dan langsung ke pokok permasalahan. Gua tempat tinggal ahli alam retribusi guntur ada di lembah ini. Dikelilingi oleh api bintang berkobar. Coba lihat apakah kamu bisa menghadapinya. Dia menunjuk ke lembah di depan mereka. Eh. Siaping menoleh, dan perasaan ilahi meresap ke dalamnya. Dia segera merasakan bahwa lembah ini diselimuti oleh formasi pembatas yang tidak terlihat. Itu tidak terlihat, dan auranya tertahan. Bahkan menghasilkan kekuatan ilusi, membuat orang tidak bisa melihat aspek keajaiban lembah ini. Namun, di depan mata neraka gagak emasnya, kekuatan ilusi ini bukanlah apa-apa. Dia melihatnya dalam sekejap. Boom, gelombang. Dua tatapan tajam menembus lembah, menembus kehampaan seperti kilat. Mereka menembus formasi terbatas lembah dan segera menemukan ada sejumlah besar api hitam keungguan yang menyala di pinggiran lembah. Gugusan api hitam keungguan menutupi pintu masuk lembah seperti bintang di langit. Ada 360 di antaranya, dan mereka tampaknya telah membentuk formasi bintang siklus surgawi. Tampaknya jika ada orang yang berani memasuki formasi terbatas lembah ini, mereka akan langsung dilalap api bintang dan mati tanpa mayat utuh. Tidak heran jika Kiuksu dan yang lainnya begitu takut dan tidak bisa mendekat. Tampaknya ahli rilem retribusi guntur yang jatuh ini bukanlah sosok yang sederhana. Menarik. Xia Ping tersenyum sedikit, sosoknya berkedip-kedip, dan dia segera melangkah maju, melangkah ke lembah. Xia Ping. Namong Wu berteriak ketakutan. Dia sangat khawatir dan ingin memperingatkan Xia Ping tentang bahaya lembah. Meskipun dia marah atas tindakan bajingan ini, dia tidak ingin melihatnya mati sia-sia. Jangan khawatir, anak itu bukan idiot. Kalau dia berani masuk, berarti dia punya keyakinan mutlak. Su Mei memegang tangan Namong Wu dan menyuruhnya untuk tidak gugup. Memang benar, lihat saja. Api alien ini seharusnya tidak banyak berpengaruh padanya. Kiuksu pernah berkultivasi ganda dengan Xia Ping sebelumnya, jadi dia tahu beberapa rahasia Xia Ping, terutama metode budidaya tiada taraf yang bisa melahap api alien di dunia. Sungguh luar biasa. Di seluruh pavilion Mingyue, mungkin tidak ada buku rahasia yang dapat dibandingkan dengan metode budidaya ini. Us, gelombang. Saat Xia Ping melangkah ke formasi lembah yang terbatas, sepertinya dia telah memperingatkan ular itu. Star Blaze di pinggiran lembah benar-benar khawatir, dan sangat marah. 1654 Bom, bom, bom. Dalam sekejap mata, 360 bintang yang dibentuk oleh Star Flame dibombardir. Setiap serangan mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi yang mengguncang langit dan mengguncang bumi. Faktanya, ini semua adalah api astral, api mengerikan yang bahkan dapat membakar planet menjadi abu. Mereka memiliki ciri-ciri panas terik, kehancuran, dan kehancuran. Mereka sangat menakutkan. Samar-samar, formasi astral raksasa menghantam ke bawah, seolah-olah membombardir langit dan bumi dengan kekuatan tak terbatas. Dalam radius formasi besar ini, setitik debu terkecil pun akan hancur. Waktu yang tepat. Siaping mengedarkan seni abadi yang murni. Mana di tubuhnya seperti lautan, mendidih. Setiap pori-porinya mengeluarkan tanda api yang terbang ke udara dan mengembun dengan cepat. Sesaat kemudian, tungku surya benar-benar terkondensasi, berkobar dengan ganas. Itu seperti tungku yang digunakan untuk memurnikan api surgawi. Krune misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di bagian luarnya. Banyak bintang yang terbentuk dari api astral menabrak tungku surya, dan langsung dimakan abis oleh tungku surya, seolah-olah itu adalah seekor paus yang menelan mangsanya. Meskipun api astral sangat kuat, bagi gagak emas neraka, nenek moyang semua api, jenis api surgawi ini tidak lebih dari makanan ringan biasa, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Adapun tungku surya, itu adalah teknik bawaan tertinggi yang dapat memurnikan semua jenis api. Itu adalah musuh dari banyak api surgawi. Mengaum. Pada saat ini, api astral merasakan ancaman yang sangat besar. Seluruh tubuhnya menjadi dingin saat mengeluarkan auman yang menyerupai auman binatang dewa, namun juga menyerupai tangisan burung ganas. Itu mengedarkan seluruh kekuatannya, dan nyala api berkobar. Formasi bintang siklus surgawi besar menyerap kekuatan bintang-bintang, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Untayan api berubah menjadi bom nuklir, meledak dengan dahsyat dan menghasilkan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Api astral ingin menggunakan seluruh kekuatannya, ingin keluar dari tungku surya dan melarikan diri. Melahap. Namun tidak mudah bagi siaping untuk menangkap semua api astral ke dalam tungku surya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Dia mengedarkan seni abadi yang murni. Tungku surya di udara berputar perlahan saat tanda yang murni berwarna emas gelap muncul. Itu seperti batu giling yang dengan cepat memadamkan api astral. Bang, bang, bang gelombang. Setelah beberapa saat, kitab suci muncul dari dalam tungku, menyelimuti segalanya. Tidak peduli bagaimana bintang api itu berjuang atau bagaimana ia menyerang, itu tidak ada gunanya. Hal itu dengan mudah ditekan. Sepertinya tungku surya telah menjadi penghalang mutlak yang menutup ruang, mengisolasi tiga alam. Bahkan jika api astral memiliki kemampuan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, ia tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, astral blazing flames ini semuanya dimurnikan oleh Sun Furnace. Semua sifat ganas dari astral blazing flames telah padam, hanya menyisakan inti dari astral blazing flames. Benih yang dibentuk oleh star blaze fire sangatlah mistis. Banyak star rune muncul di permukaannya, seolah-olah ada banyak bintang yang hidup di dalamnya, mengembun menjadi star array. Itu melayang di udara dan berputar perlahan. Kekuatan bintang-bintang di kedalaman kehampaan juga sepertinya ditarik ke bawah dan dituangkan ke dalam benih, memperkuat sumber kekuatannya. Hah! Siaping membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan benih api mistik dari api bintang yang berkobar ke dalam perutnya. Dalam sekejap, ia menyatu dengan dantiannya dan menjadi satu dengannya. Gemuruh gelombang. Setelah astral blazing flame benar-benar dilahap, garis keturunan golden crow of hell di tubuhnya sepertinya terstimulasi juga. Seolah-olah jalur menuju evolusi telah terstimulasi. Banyak sel golden crow of hell yang dibuka segelnya. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000. Pada akhirnya, lebih dari 1 juta sel telah terbangun. Hingga saat ini, dia telah membangunkan lebih dari 8 juta sel golden crow of hell. Garis keturunan golden crow of hell di tubuhnya menjadi lebih padat. Banyak rune gagak emas muncul di kedalaman garis keturunannya, seolah-olah telah menyatu sepenuhnya dengan darahnya. Mereka mengandung sedikit tanda tidak bisa dihancurkan. Di saat yang sama, kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat secara gila-gilaan. Roh primordial di kedalaman inti emasnya juga tampaknya menjadi lebih kuat. Bahkan inti emasnya terguncang hingga muncul retakan. Tampaknya setelah beberapa saat, roh primordial di dalam tubuhnya akan mampu mengembun dan keluar dari cangkangnya. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, aura tirani langsung muncul. Itu seperti penghalang yang menyelimuti radius ratusan ribu kilometer, hampir menutupi seluruh planet. Makhluk hidup manapun yang diselimuti oleh penghalang ini akan merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Mantra pembatas lembah telah dipatahkan. Divine Sense Kyuksu sangat sensitif. Dia segera merasakan bahwa mantra pembatas luar yang dipasang di sekitar lembah telah menghilang. Dalam sekejap, lembah itu telah kembali ke tampilan aslinya. Dia menemukan bahwa ini hanyalah sebuah lembah biasa. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitarnya. Ada pintu perunggu di lembah. Kata-kata, dua tempat tinggal pendeta api, terukir di atasnya, memancarkan jejak kekuatan mistis. Api berkobar bintang juga telah menghilang. Namong Wu juga menemukan situasi ini. Tidak mungkin. Dia benar-benar memakannya. Dia tercengang saat melihat adegan Siaping melahap api bintang yang berkobar. Perlu diketahui bahwa ini adalah api luar biasa. Kekuatannya tidak terbatas. Jika orang biasa mendekatinya, mereka akan mati dan terbakar menjadi abu. Tapi sekarang, Siaping sebenarnya punya cara untuk melahap api luar biasa. Sungguh sulit dipercaya. Seperti yang diharapkan dari Siaping. Dia benar-benar terlalu kuat. Mata indah Sumei bersinar dengan cahaya aneh. Matanya bersinar terang dan dia terlihat sangat menawan. Ayo, mantra pembatas lembah ini telah dipatahkan. Siaping berdiri di depan gua tempat tinggalnya. Saat mantra pembatas dari api bintang berkobar dipatahkan, seluruh mantra pembatas di gua tempat tinggal juga telah runtuh. Sekarang, gua tempat tinggalnya tidak memiliki kekuatan pertahanan. Dia bisa masuk kapan saja. Haha, terima kasih semuanya telah membantu kami memecahkan mantra pembatas tempat ini. Saya sangat berterima kasih. Sekarang, kalian semua bisa pergi. Saya, Yun Kong Tian, akan mengambil alih tempat tinggal gua ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suaranya seperti guntur, mengguncang bumi. Itu memancarkan aura puncak alam-alam yang kembali. Roh primordial mengaktifkan kekuatan ruang dimensional. Seorang pemuda berpakaian hitam terbang dari jauh. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak sangat arogan. Di sampingnya, lebih dari sepuluh murid muda muncul. Mereka semua setidaknya berada di alam golden elixir. Begitu orang-orang ini muncul, mereka segera menekan seluruh tempat. Mereka tidak terkalahkan. Yun Kong Tian, siapa dia? Siaping mengangkat alisnya. Dia sudah tahu bahwa ada orang yang sedang menyergap di dekatnya. Namun, aura mereka terlalu lemah, seperti lalat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menyangka sekelompok orang ini benar-benar berani melompat keluar. Hati-hati, dia adalah murid penerus sekte langit hitam. Dia berada di puncak alam-alam yang kembali. Dia adalah seorang ahli yang telah memadatkan roh primordialnya. Kyuk Sui dan Su Mei jelas mengenal Yun Kong Tian. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Yun Kong Tian dan kelompok orang-orangnya sedang menyergap di dekatnya, menunggu mereka memecahkan mantra pembatas dari gua tempat tinggal ini. Yun Kong Tian, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi wajah Namong Wu berubah. Dia sepertinya mengenal Yun Kong Tian. Dia sangat terkejut dia akan muncul di sini. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte langit hitam. 1655 Huff. Mendengar ini, Yun Tian Kong mencibir. Matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Tentu saja kamu tidak ingin aku muncul di tempat ini, agar aku tidak menghalangimu untuk bertemu dengan kekasihmu. Jika bukan karena beberapa suster muda di Istana Mingyue yang memberitahuku tentang keberadaanmu, aku tidak akan tahu bahwa kamu adalah wanita yang begitu tercelah. Kamu memalukan keluarga ibumu, Huang Namong Wu, jangan lupa bahwa kamu adalah tunanganku. Anda adalah penghubung antara keluarga Wang dan keluarga Yun. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dia memancarkan Aura Suram. Awalnya, dia pergi ke pengadilan Mingyue untuk menemui tunangannya, Namong Wu. Dia mengikutinya secara diam-diam dan bahkan berencana untuk berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan untuk meningkatkan kasih sayangnya padanya. Namun, dia tidak menyangka kalau Namong Wu akan berkencan dengan kekasihnya di planet primitif ini. Mereka akan berpetualang bersama dan mencoba mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik negara kesengsaraan Guntur. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika keduanya berhasil, bukankah dia akan menjadi kaya dalam semalam? Lalu, mereka akan lari seperti anjing dan hidup bersama selamanya. Bukankah dia, Yun Kong Tian, akan menjadi bahan tertawaan sekte surga misterius dan dihianati oleh orang lain? Dia tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Hal itu membuatnya sangat marah hingga hampir tidak bisa mengendalikan amarah di dalam hatinya. Tunangan omong kosong apa? Bajingan tua dari keluarga Wang itu membuat keputusan sendiri. Aku tidak mengakuinya. Jangan gunakan aturan keluarga Hu Wang padaku. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berpikir terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Kata Namong Wu dingin. Aku tidak peduli kamu mengakuinya atau tidak. Karena kamu sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Yun, kamu adalah anggota keluarga Yun. Laki-laki lain tidak boleh menyentuhmu, kalau tidak mereka akan mati. Mata Yun Tiankong dipenuhi dengan keganasan. Baginya, tunangan bukanlah hal yang penting. Yang penting dia, Yun Tiankong, tidak bisa kehilangan muka. Tentu saja, harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik negara kesengsaraan guntur juga miliknya. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Bawahannya yang lain juga memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka menatapnya dengan iri. Ekspresi wajah Namong Wu sangat serius. Dia tahu betapa menakutkannya keluarga Yun. Itu adalah kekuatan besar yang tidak kalah dengan keluarga Wang. Ia menempati posisi yang sangat penting dalam sekte surga misterius dan memiliki tujuh atau delapan penggarap rilem retribusi guntur. Tentu saja, keluarga Yun tidak memiliki sage. Kalau tidak, mereka tidak akan bergabung dengan sekte langit hitam. Sebaliknya, mereka akan memilih untuk mandiri dan menjadi keluarga sage, yang menguasai wilayah bintang. Juga sangat sulit untuk maju ke alam sage. Ada ribuan ahli alam kesengsaraan guntur, tetapi hanya satu dari sepuluh ribu yang bisa maju ke alam sage. Entah masa hidup mereka telah habis, atau mereka mati di bawah kesengsaraan surgawi. Tidak banyak yang bisa bertahan. Dari mana asal anjing ini? Kenapa tidak ada yang mengambilnya? Apa dia tidak takut menggigit orang? Pada saat ini, siaping tiba-tiba berbicara. Mungkin itu anjing gila yang bisa menggigit orang dimanapun karena sakit. Su Mei berkata sambil tersenyum. Jika kamu sakit, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Tapi, apakah kamu takut orang lain tidak mengenalimu? Siaping berkata sembarangan. Su Mei terkikik. Mungkin ini ciri-ciri penyakitnya dan dia sendiri tidak mengetahuinya. Dia dan Siaping saling bergema. Kyuk Su tidak bisa berkata-kata. Kedua bajingan ini sangat ingin dunia berada dalam kekacauan. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Bajingan ini. Namong Wu menatap tajam ke arah Siaping. Dia awalnya ingin menyelesaikan masalahnya, tapi dia tidak menyangka bajingan ini akan menambah bahan bakar ke dalam api. Jika mereka benar-benar menyinggung kelompok Yun Tiankong, semuanya akan berakhir. Belum lagi kekuatan besar keluarga Yun, kekuatan kelompok Yun Tiankong saja sudah cukup untuk membunuh mereka puluhan kali bahkan tanpa mengambil nafas. Apakah mudah baginya untuk bekerja keras? Situasi damai ini telah hancur bahkan sebelum dimulai. Mendengar ini, ekspresi kelompok Yun Tiankong langsung berubah. Mereka lahir di keluarga Yun dan memiliki status bangsawan. Mereka terbiasa menjadi tinggi dan perkasa dan selalu tersanjung oleh orang lain. Kapan mereka pernah mendengar kata-kata sarkastik seperti itu? Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah Anda. Banyak bawahan keluarga Yun yang marah dan ingin menyerang. Namun, Yun Tiankong adalah orang yang licik. Dia tidak langsung marah dan melambaikan tangannya untuk menghentikan serangan bawahannya. Jangan menyerang. Tunggu saja. Dia menyipitkan matanya dan menatap kelompok Siaping. Dia berkata dengan acu-ta-acu, jika saya tidak salah, Anda dipanggil Kyuk Su dan Sumai. Anda dekat dengan Namong Wu. Konon Anda berasal dari tempat bernama Cloud World. Mereka dibawa kembali dari Cloud World oleh ibu Namong Wu, Wang Fang. Mereka berbakat dan disukai oleh pengadilan Mingyue. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, tapi saya tahu semua koneksi Namong Wu di pengadilan Mingyue. Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Jadi, Anda juga harus berasal dari Cloud World. Dia menunjuk ke arah Siaping dan berkata dengan nada tegas. Ekspresi wajah Namong Wu berubah. Dia tidak menyangka Yun Tiankong bisa menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya dengan begitu jelas. Dia mengetahui semua hubungan interpersonalnya dan segera mengetahui identitas asli Siaping. Oh, jadi bagaimana kalau aku berasal dari Cloud World? Siaping mengangkat alisnya dan menatap Yun Tiankong di depannya. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang samar. Kiuksu dan Sumei juga menyipitkan mata dan merasakan nada tidak bersahabat dalam kata-kata Yun Tiankong. Keturunan langsung dari keluarga Yun ini mungkin bukan orang yang bisa dianggap enteng. Terus, mendengar ini, Yun Tiankong langsung tertawa. Senyuman di wajahnya sangat garang. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Penduduk asli Cloud World. Perbedaan status kita seperti langit dan bumi. Seperti awan di langit dan tanah di tanah. Namun, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan penduduk asli seperti anda. Sekarang, dengarkan aku. Segera tinggalkan namongwu. Hancurkan seni bela diri anda dan patahkan anggota tubuh anda. Kemudian, anda akan menjadi orang cacat dan merangkak keluar dari sini seperti anjing. Jika tidak, saya, Yun Tiankong, dan keluarga Yun saya secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menghilangkan akar masalahnya. Saya akan mengirimkan sejumlah besar ahli ke Cloud World asli omong kosong itu untuk menangkap ayah dan ibu anda, serta saudara laki-laki dan teman anda. Saya ingin melihat betapa sombongnya anda saat itu. Beraninya kamu berbicara keras kepadaku. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu memiliki lidah yang tajam dan sedikit mengejekku? Itu konyol. Di alam semesta, yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Jika anda tidak memiliki kekuatan, anda harus menjadi seorang pengecut. Jika tidak, anda akan dihukum dengan kematian seluruh keluarga anda. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya, Yun Tiankong, akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Siapapun yang berani menyinggung saya akan dimusnahkan. Bahkan ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan. Berlututlah di depanku, bersujud dan mohon ampun. Akui kesalahan anda. Mungkin suasana hati saya akan baik dan murah hati. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. 1656 Mendengar ini, wajah Siaping tanpa ekspresi. Dia hanya melihat ke langit seolah sedang melihat orang mati. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Kamu memiliki kecerdasan dan kelihayan. Kamu benar-benar tahu bagaimana menggunakan ini untuk mengancamku. Kata-katamu memang mengenai titik lemahku, membuatku merasa terancam. Kyuksue, Sumey dan Namong Wu akrab dengan kepribadian Siaping. Semakin tenang dia terlihat, semakin marah dia. Jauh dilubuk hatinya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Sepertinya kamu orang yang pintar. Aku tidak perlu membuang-buang nafasku. Melihat Siaping menyerah, Yun Tian Kong sangat bangga. Seseorang, tangkap orang ini. Gunakan rantai surgawi dan tusuk tulang punggungnya. Hancurkan anggota tubuhnya sehingga dia tidak bisa melawan lagi. Dia memerintahkan bawahannya untuk melakukannya. Dia tidak peduli apakah orang ini yakin atau tidak. Singkatnya, dia akan melumpuhkannya. Sekalipun dia tidak yakin, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah melihat banyak orang yang sombong dan sulit diatur seperti Yun Tian Kong. Tetapi setelah mereka lumpuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Bahkan jika Yun Tian Kong menolak menerimanya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami sudah melakukan ini berkali-kali. Orang ini benar-benar tidak mengenal kematian. Dia bahkan berani menyentuh wanita Tuan Muda. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Hei hei, aku akan membiarkan dia merasakan sakitnya kematian. Biarkan penduduk asli ini belajar sesuatu. Segera, lima atau enam orang dari klan Yun melompat ke arahnya. Mereka tampak seperti serigala dan harimau. Salah satunya memegang rantai surgawi. Itu terbuat dari baja surgawi dan diukir dengan tanda penekan yang padat. Itu digunakan untuk menangkap penggarap yang kuat. Setelah terikat, mana mereka akan disegel. Mereka akan lebih lemah dari ayam dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dong. Namun, saat orang-orang ini mendekat, Xia Ping segera meninju. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, mengguncang sekeliling. Seluruh planet tampak sedikit bergetar. Ah. Enam orang dari klan Yun yang dekat dengan Xia Ping berteriak. Mereka seperti babi yang disembeli. Tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan ledakan, tubuh mereka meledak satu per satu, berubah menjadi daging cincang di udara. Darah segar menyembur kemana-mana seolah-olah bebas, membuat tanah menjadi merah. Bahkan rantai mendalam surgawi yang sangat keras di tangan mereka terguncang dengan keras menjadi puluhan bagian oleh kekuatan ini, dan mereka berubah menjadi potongan-potongan besi yang jatuh ke tanah dengan suara berdenting. Apa? Sebelum Yun Tian Kong Kong bisa bereaksi, dan tak seorang pun yang hadir bisa menyadari kecepatan Xia Ping, detik berikutnya, tenggorokannya dicengkram oleh tangan besar, dan dia diangkat seperti ayam. Ah. Yun Kong Tian menjerit dan wajahnya memerah. Kakinya terus menendang-nendang dengan panik di udara, berusaha melawan, tetapi tidak berhasil. Tangan besar itu dipenuhi dengan kekuatan sihir yang menakutkan, seperti naga sungguhan, ia meresap ke dalam lima bagian dalam dan enam isi perutnya, membentuk susunan penyegelan, menyegel kekuatan sihirnya sepenuhnya. Karena itu, dia seperti anak ayam kecil, tidak mampu melawan atau melarikan diri setelah lehernya dicengkram. Dia sangat ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia merasa sangat terhina. Kita harus tahu orang seperti apa Yun Kong Tian itu. Dia adalah tokoh dikdaya di puncak alam pengembalian alam. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memadatkan idola Dharma langit dan bumi dan menjadi idola Dharma. Dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Yun dan murid sejati dari sekte surga mistik. Baik itu latar belakang atau kekuatannya, keduanya sangat menakutkan. Satu perintah darinya bisa menghancurkan puluhan planet. Bahkan jika dia menyerang sendirian, dia bisa menghancurkan sebuah planet. Orang seperti itu dicengkram lehernya seperti anak ayam kecil dan diangkat. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Itu adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan. Anda. Pada saat ini, Yun Kong Tian sangat ketakutan. Di matanya, Xiaoping hanyalah penduduk asli di puncak alam inti emas, seekor semut yang dapat dengan mudah ia cubit sampai mati. Bagaimana Xiaoping bisa dibandingkan dengan dia? Hanya beberapa kata darinya merupakan pertemuan kebetulan dan keberuntungan yang tidak pernah dapat ditemukan oleh penduduk asli ini sepanjang hidupnya. Siapa sangka penduduk asli ini begitu kejam? Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh lima hingga enam bawahan alam inti emasnya. Bahkan dia sendiri tertangkap oleh satu gerakan, seperti anak ayam kecil, tidak mampu melawan. Bisa dibilang ini adalah momen paling tidak berdaya dalam hidupnya. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari keluarga Yun, bahkan jika dia adalah murid sejati dari sekte surga mistik, bahkan jika dia memiliki ribuan pasukan di belakangnya, apa gunanya itu? Tidak ada yang bisa membantunya saat ini. Hidup dan matinya ada di tangan pria di depannya ini. Hatinya dipenuhi ketakutan, seperti orang yang tenggelam. Sayang, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Tuan Muda Yun, tahukah kamu siapa yang ingin kamu bunuh? Tiba-tiba, sekelompok bawahan keluarga Yun sangat ketakutan. Keturunan langsung dari keluarga Yun berada dalam bahaya dan nyawanya dalam bahaya. Hal ini langsung menimbulkan keributan. Orang-orang di sekitarnya berteriak untuk menghentikan serangan Xia Ping. Mereka juga sangat takut karena jika Yun Tian Kong dibunuh oleh penduduk asli rendahan di sini, maka sebagai pengawal Yun Tian Kong, mereka tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Mereka akan terlibat dan dijatuhi hukuman mati juga. Bisa dibayangkan betapa ketakutan dan gelisahnya mereka saat ini. Kamu harusnya tahu kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Yun. Penduduk asli rendahan sepertimu tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Jika Anda melepaskan Tuan Muda Yun, maka semuanya bisa didiskusikan. Tetapi jika Anda membunuh Tuan Muda Yun, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Seorang bawahan keluarga Yun mencoba membuju Xia Ping dan menggunakan wortel dan tongkat. Kamu harus tahu bahwa ketika keluarga Yun marah, terornya tidak akan terbatas. Bukan hanya kamu yang akan mati, tapi semua orang di sekitarmu juga akan mati. Bahkan sembilan generasi keluargamu akan musnah. Tahukah kamu? Dia menatap Xia Ping, mencari kesempatan untuk menyelamatkan Yun Tian Kong. Namun, dia tidak bisa melihat kekurangan apapun di Xia Ping. Seluruh tubuh Xia Ping terbungkus energi tirani. Kekuatan ganas yang meletus pada saat itu benar-benar mengejutkannya. Jika mereka menyerang dengan gegabu, mereka mungkin akan mengikuti jejak bawahan keluarga Yun lainnya. Ledakan. Saat ini, empat sosok turun dari langit. Mereka tersebar di empat penjuru yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka memancarkan aura mengerikan yang menyelimuti seluruh planet. Kekosongan itu sepertinya telah memadat menjadi idola Dharma yang menggemparkan dunia. Keempat sosok ini semuanya berada di alam transendensi. Mereka semua adalah lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam. Wajah mereka agak mirip dengan wajah Yun Tian Kong. Pelindung keluarga Yun. Kyuk Sui, Su Mei, dan Namong Wu terkejut. Mereka segera menyadari bahwa mereka adalah pelindung keluarga Yun. Legenda mengatakan bahwa beberapa klan besar diam-diam akan mengatur pelindung bagi keturunan langsung mereka yang berbakat, khususnya untuk melindungi keturunan berbakat ini saat mereka tumbuh dengan lancar. Namun, pelindung ini tidak akan muncul kecuali jika terjadi krisis hidup dan mati. Jika tidak, keturunan berbakat ini pasti akan menjadi malas, dan mereka tidak akan bisa tumbuh dewasa. 1657 Anak muda, jangan bertindak gegabuh. Seorang lelaki tua berjubah putih berkata, itu adalah kesalahan Yun Tian Kong sekarang. Saya meminta maaf atas namanya, tetapi membunuhnya tidak akan ada gunanya bagi Anda. Itu hanya akan membuat marah keluarga Yun. Apa gunanya memprovokasi keluarga Yun? Jika Yun Tian Kong meninggal, bukan hanya Anda, tetapi seluruh anggota keluarga Anda akan mati bersamanya. Apakah layak membayar harga seperti itu? Dia memasang tampang ramah dan mencoba membujuk Yun Tian Kong. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Yun Tian Kong, aku tidak akan melepaskanmu. Seluruh keluargamu akan mati. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan dingin dengan ekspresi membunuh. Kedua lelaki tua itu saling menggema. Yang satu berwajah putih, yang lain berwajah hitam. Mata dua ahli alam transendensi lainnya berkedip. Mereka memperhatikan setiap gerakan Xia Ping. Mereka ingin segera menyelamatkan Yun Tian Kong, tetapi Xia Ping tidak memiliki kekurangan. Ini ada hubungannya dengan kehidupan Yun Tian Kong, jadi mereka tidak berani membiarkan apapun terjadi padanya. Jika mereka tidak menyelamatkannya tepat waktu, Yun Tian Kong akan dihancurkan sampai mati oleh penduduk asli yang buas ini. Kyuk Su dan yang lainnya merasa tercekik. Kemunculan empat master alam transendensi di tempat ini terlalu membebani mereka. Bahkan di pavilion Mingyue, mereka adalah eksistensi tingkat yang lebih tua. Mereka unggul dan tak tersentuh. Tapi sekarang, empat ahli alam transendensi menyerang pada saat yang sama dan mengepung tempat ini. Ini adalah situasi kematian. Bang! Tapi begitu dua ahli alam transendensi selesai berbicara, Yun Tian Kong tiba-tiba melolong menyedihkan. Wajahnya galak, dan ada kengganan, ketakutan, dan penyesalan di kedalaman matanya. Namun, sebelum Yun Tian Kong bisa mengatakan apapun, seluruh tubuhnya meledak seperti balon yang meledak. Dagingnya terkoyak dan langsung berubah menjadi segumpal daging cincang. Dalam situasi ini, bahkan dewa pun tidak dapat membangkitkannya. Ini orang-orang di sekitar keluarga Yun tercengang. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Xia Ping benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Dia berani menghancurkan Yun Tian Kong sampai mati di depan empat master alam transendensi. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sikap merendahkan. Bahkan orang gila pun tidak akan mampu melakukannya. Gila? Anak asli ini pastinya sangat gila, tipe yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bajingan ini. Kyuk Su, Namong Wu, dan Su Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dahi mereka. Mereka sudah mengharapkan karakter Xia Ping dan tahu bahwa dia tidak akan pernah mau tunduk kepada orang lain. Tapi mereka tidak mengira Yun Tian Kong akan begitu kejam. Membunuh Yun Tian Kong di depan pelindungnya tidak lagi sesederhana menamparkan wajahnya, itu hanya membentuk pertumpahan darah yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Ah! Melihat situasi ini, mata lelaki tua berjubah putih itu hampir keluar dari rongganya. Dia sangat marah sampai hampir menjadi gila. Dia berteriak, Bajingan kecil, Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, tapi kamu tidak berhenti. Kamu membunuh keturunan langsung keluarga Yun di depanku. Apakah kamu benar-benar ingin mati dan seluruh keluargamu dimusnahkan? Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Di bawah bujukannya, bahkan orang idiot pun akan tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra dan tahu bagaimana membuat pilihan daripada berjuang sampai mati. Namun, bocah nakal ini tidak mengikuti aturan dan langsung mencubit Yun Tiankong sampai mati, langsung melepaskan semua kepura-pura dan langsung menentangnya dengan kekerasan yang sama. Dia tidak tahu apa yang salah dengan anak ini. Apakah dia tidak takut mati? Apakah dia tidak takut melibatkan keluarganya? Dia berani menggunakan keluarga saya untuk mengancam saya. Saat itu, dia sudah melakukan kejahatan yang bisa dihukum mati. Xia Ping berkata dengan dingin, Lagipula, Bahkan jika aku benar-benar melepaskan Yun Tiankong, menurut karakter orang itu, akankah keluarga Yunmu benar-benar melepaskanku? Jika Anda langsung melawan saya dan menolak mengakui hutang Anda, apa yang dapat saya lakukan terhadap Anda? Faktanya, ini adalah rencana tetua keluarga Yun. Mereka berencana menipu Xia Ping agar melepaskan Yun Tiankong. Kemudian, mereka segera berbalik melawannya dan membunuhnya. Kemudian, mereka akan pergi ke dunia awan dan membunuh orang tua, anggota klan, dan teman-teman penduduk asli tersebut. Mereka akan membunuh ayam untuk menakuti monyet dan menunjukkan martabat keluarga Yun. Ini bukan karena keluarga Yun kejam dan tidak berperi kemanusiaan, tapi karena itu adalah hukum dasar alam semesta. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika mereka membiarkan musuh kabur, mungkin akan menjadi bencana di kemudian hari. Ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran keluarga Yun. Oleh karena itu, mereka percaya untuk membunuh musuh dan membunuh seluruh keluarga. Omong kosong, penduduk asli rendahan. Bahkan jika kami berbalik melawanmu dan membunuh seluruh keluargamu, terus kenapa? Tidak peduli berapa banyak dari kalian penduduk asli rendahan, kotor, dan bodoh yang mati. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan keturunan langsung keluarga Yun? Lelaki tua berjubah hitam itu meraung sekuat tenaga, dan ia memasang ekspresi buas di wajahnya. Tetua, tak perlu membuang-buang napas pada penduduk asli rendahan ini. Segera serang dan musnahkan dia, lalu pergi ke kampung halamannya dan musnahkan seluruh klannya. Mereka marah. Sangat marah. Pada saat ini, keempat tetua keluarga Yun sangat marah. Yun Tian Kong adalah keturunan langsung keluarga Yun dan seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, dia telah mencapai puncak alam kembali. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi ahli alam kesengsaraan guntur. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sage. Oleh karena itu, kejeniusan keluarga Yun sangat dihargai oleh para petinggi. Yun Tian Kong dilatih dengan segala cara. Para petinggi keluarga Yun bahkan mengirimkan empat penjaga untuk melindunginya siang dan malam. Ini untuk mencegah keluarga Yun disakiti oleh penjahat. Tapi sekarang, seorang jenius dari keluarga Yun telah dibunuh oleh penduduk asli. Terlebih lagi, hal itu dilakukan tepat di depan pelindungnya. Ini bukan lagi sekedar penghinaan sederhana. Ini adalah deklarasi perang, deklarasi perang melawan keluarga Yun. Ledakan. Kempat tetua keluarga Yun bahkan tidak perlu berpikir. Mereka segera menyerang. Empat sinar cahaya dingin yang menakutkan melesat ke arah siaping. Sepanjang jalan, semuanya mulai runtuh. Ki langit dan bumi dalam radius 10 ribu mil jatuh dan meraung. Itu dipenuhi dengan aura destruktif yang menghancurkan bumi. Ini sudah berakhir. Wajah Kyuk Su, Namong Wu, dan Su Mei Pucat. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari ahli alam transendensi. Di depan aura ini, mereka seperti perahu kecil di tengah badai. Mereka bisa dihancurkan kapan saja. Mereka memandang dengan cemas pada siaping, yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Kamu hanyalah empat semut. Apakah menurutmu karena kamu adalah ahli alam transendensi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dan bertindak arogan di depanku. Anda mencari kematian Anda sendiri. Dengan keras, siaping tiba-tiba gemetar. Dia mengeluarkan harta Dharma, pilar perangkap naga. Ledakan. Dalam sekejap, dengan pilar perangkap naga sebagai pusatnya, perisai energi emas besar muncul dalam radius 100 ribu mil. Itu menyelimuti segalanya seperti kulit telur. Dalam jangkauan domain ini, banyak formasi terbatas muncul. Wilayah yang menakutkan tersebar ke segala arah, meliputi setiap makhluk hidup. Apa? 1658. Tidak mungkin. Tingkat kultivasi saya hanya di alam inti emas. Kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan pada kami? Teknik macam apa ini? Keempat penggarap alam transendensi terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Mereka adalah kultifator alam transendensi, namun tingkat kultivasi mereka telah disegel dan mereka diturunkan ke level yang sama dengan anak ini. Untuk sesaat, mereka panik. Tanpa penindasan mutlak terhadap tingkat kultivasi mereka, bagaimana mereka bisa menghadapi anak ini? Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Bawahan keluarga Yun lainnya juga terkejut. Jika Yefutian memiliki teknik yang dapat menurunkan tingkat kultivasi para tetua, mereka akan hancur hari ini. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Dia punya teknik seperti itu. Mata Kyuk Sue, Sumai, dan Namong Wu berbinar. Tidak heran Xiaoping begitu berani bahkan ketika menghadapi para penggarap alam transendensi. Dia memiliki teknik yang tak terkalahkan. Jika tingkat budidaya para pembudidaya alam transendensi ini disegel dan mereka hanya dapat menggunakan kekuatan alam inti emas, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebaliknya, merekalah yang seharusnya takut. Teknik apa? Bukankah keluarga Yun adalah keluarga besar di alam semesta? Bukankah itu ganas dan kuat? Anda dapat membunuh seluruh keluarga kapan saja? Kenapa kamu tidak bersikap arogan sekarang? Xiaoping mencibir. Kamu baru saja mencoba untuk pamer. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua akan mati hari ini. Anda akan masuk neraka bersama Yun Tiankong. Karena perbuatanmu, keluarga Yun akan dimusnahkan. Semua orang di keluarga akan mati. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia tidak keberatan. Kekuatan ilahi jalur bela diri, tinju petir. Xiaoping langsung bergerak, melepaskan gerakan pembunuh petir. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi petir yang mengerikan. Satu demi satu, naga petir muncul di kehampaan, mengaum. Energi petir yang tak ada habisnya memperkuat tubuhnya dan mengembun menjadi tander rune. Saat dia meninju, itu sangat menakutkan. Itu seperti tombak petir yang menembus kehampaan. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah tetua agung keluarga Yun. Aku mendapat dukungan dari seorang kultifator alam kesengsaraan guntur. Aku adalah bagian penting dari keluarga Yun. Jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Yun? Tetua berjubah putih itu berteriak ngeri. Pilar perangkap naga menyegel budidayanya, mencegahnya menggunakan kekuatan alam transendensi. Menghadapi gerakan membunuh Xiaoping, dia sangat ketakutan dan merasakan aura kematian yang akan datang. Dia meraung lagi dan lagi, berharap bisa menghentikan Xiaoping. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang kultifator alam transendensi yang tinggi dan perkasa. Sebaliknya, dia adalah orang menyedihkan yang takut mati. Saat menghadapi kematian, dia ketakutan seperti burung puyuh. Dong. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Tinju Xiaoping menembus dadanya. Tidak peduli bagaimana lelaki tua berjubah putih itu menggunakan kemampuan sucinya, di depan tombak petir ini, dia sama lemahnya dengan orang idiot. Dengan suara kaca, seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi segumpal pasta daging. Dia meninggal di tempat. Ya Tuhan. Bawahan keluarga Yun di sekitarnya ketakutan setengah mati. Ini adalah sosok perkasa alam transendensi. Bahkan di sekte tingkat suci, dia akan menjadi eksistensi menakutkan di tingkat sesepuh. Dia berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas jutaan. Tapi sekarang, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk melawan. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Melihat temannya meninggal, seorang tetua berjubah hitam terkejut dan marah. Dia sangat sedih dan marah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, berencana menggunakan jurus pembunuh tertinggi. Bahkan jika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan anak ini, dia tidak akan kalah dari siapapun. Bang! Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, siaping bergegas maju dan meninju lagi. Dada tetua berjubah hitam itu tertusuk di tempat. Sebuah lubang berdarah muncul, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Kekuatan petir yang mengerikan menghancurkan seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan ledakan terus-menerus. Tidak, tidak, tidak. Aku, aku tidak bisa menerima ini. Aku adalah tetua keluarga Yun, sosok perkasa di alam transendensi. Aku masih bisa hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berumur panjang. Aku masih bisa melakukan apapun saya ingin di keluarga Yun dan alam semesta, siapapun yang berani memprovokasi saya, saya akan menghancurkan seluruh keluarga mereka. Tapi sekarang aku sudah mati. Saya dibunuh oleh Junior Golden Core. Aku, aku tidak bisa menerima ini. Tetua berjubah hitam itu meraung ke langit. Nada suaranya dipenuhi kebencian dan kengganan. Namun di detik berikutnya, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwanya runtuh dan dia mati di tempat. Iblis, ini iblis yang tiada taranya. Dia bukan manusia. Segera kirim sinyal untuk memberitahu leluhur keluarga Yun dan sekte Suantian. Suruh mereka mengirim ahli ke sini secepatnya untuk membunuh iblis ini. Di saat yang sama, segera kirim orang ke dunia ke laut dan hancurkan seluruh keluarganya. Bunuh semua penduduk asli rendahan itu. Balas dendam kami. Balas dendam kami. Tetua berjubah merah lainnya meraung. Dia telah menyerang siaping dengan mempertaruhkan nyawanya. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia menyuruh yang lain mundur. Dia ingin menghentikan siaping dan berjuang demi kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu dia selesai berbicara, sepasang sayap muncul di punggung siaping. Itu adalah sayap gagak emas neraka. Mereka mengguncang udara dan langsung bergerak ke atas tetua berjubah merah. Dia tanpa ekspresi, tapi niat membunuh muncul di hatinya. Dia harus melenyapkan sosok perkasa dari alam transendensi yang kejam ini. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan dan keluarganya akan terlibat. Dong. Sebuah telapak tangan terbanting dari langit. Garis telapak tangan seperti pola dao. Mereka padat dan berisi cahaya bintang. Seolah-olah ada bintang yang jatuh. Sangat menakutkan. Penatua berjubah merah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Detik berikutnya, bagian atas kepalanya hancur berkeping-keping. Jiwanya runtuh. Namun saat ini, banyak bawahan keluarga Yun dengan cepat menyebarkan berita tersebut dan mengirimkan sinyal bahaya. Mereka berharap sekte Suantian atau leluhur keluarga Yun akan datang membantu. Namun, meskipun mereka menerima sinyal, mereka tidak akan bisa datang tepat waktu. Tempat ini terlalu jauh. Pada saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Meski begitu, mereka harus mengirimkan berita ini dan membiarkan keluarga Yun membalas dendam untuk mereka. Ah! Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Aku adalah tetua keluarga Yun. Aku selalu menjadi orang yang membunuh orang dan memusnahkan seluruh keluarga. Tidak ada yang berani membunuhku. Tapi hari ini, aku dikejar oleh junior inti emas seperti anjing liar. Bagaimana ini mungkin? Tetua keluarga Yun yang tersisa telah pingsan. Mereka adalah pelindung, tipe yang tak terkalahkan. Bahkan jika mereka bertemu dengan sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh junior Golden Core. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan mengira hal seperti ini bisa terjadi di dunia. Apalagi saat dia melihat ketiga tetua yang setingkat dengannya dipukuli satu per satu. Dia bahkan lebih terpukul. Suara mendesing. Dia dengan cepat mundur dan menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk mencoba menghindari serangan itu. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tapi itu tidak ada gunanya. Siaping terlalu cepat. Dia seperti Kunpeng yang melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, dia tiba di depan tetua itu dalam sekejap. Dengan ledakan, hanya satu pukulan, dan kepalanya meledak seperti semangka. Mati. 1659. Mereka semua mati. Melihat pemandangan ini, Namong Wu, Kiyu Sui, dan Su Mei semuanya tercengang. Awalnya, ketika empat pelindung Yun Kong Tian muncul, mereka mengira mereka adalah daging mati. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Siaping benar-benar akan menunjukkan kekuatan ilahi seperti itu. Dengan lambayan tangannya, dia memusnahkan kelompok orang ini sepenuhnya. Bahkan pelindung dao mereka terbunuh di tempat. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Siaping saat ini luar biasa, mereka tidak mengira itu akan menjadi tirani. Dia bahkan bisa mengalahkan seorang tetua sampai mati. Bahkan jika dia meminjam kekuatan harta ajaib, harta itu sendiri adalah bagian dari kekuatan kultifator. Siaping, kamu membunuh Yun Tian Kong dan yang lainnya. Apakah kamu tidak takut balas dendam? Kiuksu khawatir. Mereka berani mengancam saya dengan keluarga saya. Mereka pantas mati. Untuk membalas dendam, mereka bahkan belum melihat saya. Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Siaping berkata dengan tenang. Ada banyak sekali orang di alam semesta yang ingin membunuhnya. Keluarga Yun bukanlah apa-apa. Oh tidak. Saat ini, ekspresi Namong Wu berubah. Aku tahu kenapa Yun Kong Tian dan yang lainnya tiba-tiba muncul di area bintang Istana Mingyue. Mereka datang ke Istana Mingyue bersama para tetua dari Sekte Suantian untuk berdiskusi dengan tetua kita tentang memasuki tanah rahasia yang mengakses surga. Sekarang mereka tahu tentang kematian Yun Kong Tian. Mereka sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Tidak hanya tetua dari Sekte Langit Hitam, tetapi juga tetua dari Istana Mingyue. Sebaiknya kita segera lari. Kalau tidak, kita akan mati. Dia menerima banyak berita. Saat murid keluarga Yun meninggal, sinyal marah bahaya dikirim. Para tetua dari Sekte Surga Misterius dan banyak tetua keluarga Yun lainnya mengetahui hal ini. Mereka menjadi marah dan hati mereka dipenuhi amarah. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Ini adalah wilayah pengadilan Mingyue. Mereka datang ke sini dalam sekejap. Jika para suci disiagakan, kita tidak akan bisa melarikan diri, kata Sumai dengan suara rendah. Masalah kecil seperti ini tidak akan membuat para suci waspada. Jangan terlalu khawatir. Kyuk Su menggelengkan kepalanya. Bagi para orang suci, Yun Tian Kong hanyalah salah satu orang jenius. Mereka telah melihat orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam umur panjang mereka, dan banyak pula yang jatuh. Mereka tidak akan terguncang oleh kematian seorang jenius. Mereka tidak akan keluar dari pelatihan tertutup kecuali ada krisis yang dapat mengguncang fondasi Sekte tersebut. Di mana wilayah keluarga Yun? Xia Ping tiba-tiba bertanya. Itu ada di bidang bintang yang dikuasai oleh Sekte Surga yang mendalam. Itu di salah satu planet, planet Yun. Ini adalah informasi publik, jadi mudah ditemukan. Tapi kenapa kamu bertanya tentang ini? Jawab Namong Wu dengan santai. Tidak mungkin. Mungkinkah kamu ingin menghancurkan keluarga Yun? Kamu gila. Mata Kyuk Su dan Su Mei melebar. Mereka segera mengerti apa yang dipikirkan Xia Ping. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh seluruh keluarganya. Kamu harus kejam. Jika kamu tidak mencabut akarnya, mereka akan tumbuh lagi. Karena mereka berani mengancamku, mereka harus bersiap untuk perang habis-habisan. Titik-petik dua, cahaya dingin muncul di mata Xia Ping. Lagi pula, keluarga Yun kaya dan berkuasa. Jika mereka mengetahui keberadaan dunia awan, dapatkah kamu menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang dunia awan? Ini Namong Wu, Kyuk Su dan Su Mei semuanya terdiam. Sejujurnya, di bawah kemarahan keluarga Yun, mereka pasti akan menyelidiki penyebab kematian Yun Tian Kong secara detail. Selain itu, mereka mungkin akan diselidiki dan bahkan mungkin terlibat. Untuk keluarga besar seperti itu, tidak diperlukan bukti. Itu hanya untuk melampiaskan amarah mereka. Pihak lain mungkin tidak akan peduli dengan kehancuran tanah airnya. Namun meski begitu, meski mereka mengetahui ancaman keluarga Yun, apakah keluarga Yun akan begitu mudah dihancurkan? Xia Ping, jangan impulsif. Keluarga Yun bukan keluarga biasa. Mereka memiliki total 13 ahli rilem retribusi guntur. Mereka semua adalah tetua dari sekte surga yang mendalam. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan di bawah perlindungan dari sekte surga yang mendalam. Namong Wu mengatakan apa yang dia ketahui. Bahkan jika beberapa ahli rilem retribusi guntur pergi berlatih dan mencari peluang untuk melewati retribusi surga, setidaknya ada 7 atau 8 ahli rilem retribusi guntur di planet Yun. Ada banyak ahli lainnya. Jika anda ingin pergi ke planet Yun, kamu tidak mencari masalah, kamu mencari kematian. Dia memandang Xia Ping dengan serius. Kekuatan pihak lain tidak kalah dengan keluarga Wang ibunya. Sampai batas tertentu, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada keluarga Wang yang sedang menurun. Oleh karena itu, keluarga Wang ingin bersatu dengan keluarga Yun melalui pernikahan. Ayo pergi. Xia Ping tidak ingin bicara omong kosong dengan Namong Wu. Kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Namong Wu. Kemudian, dia dengan cepat pergi ke gua tempat tinggal tander retribusi rilem. Setelah menjarah semua harta karun di dalamnya, dia membawa Namong Wu, Kyuxue, dan Su Mei ke bintang. Lagi pula, jika mereka bertiga tetap tinggal di sini, akan sedikit merepotkan jika mereka bertemu dengan tetua pengadilan Mingyue dan sekte surga yang mendalam. Mereka mungkin berada dalam bahaya. Satu jam setelah Xia Ping dan yang lainnya meninggalkan planet ini, sebuah pesawat ruang angkasa besar menerobos ruang angkasa dan terbang. Itu langsung tiba di tempat di mana Xia Ping dan keluarga Yun bertarung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penggarap dengan aura kuat keluar dari pesawat luar angkasa dan berdiri di udara. Mereka semua adalah tetua pengadilan Mingyue dan sekte surga yang mendalam. Mereka setidaknya berada di alam transendensi. Saat ini, wajah mereka sangat suram. Indra ilahi mereka yang kuat menutupi seluruh planet. Mereka mencari ke atas dan ke bawah, mencoba menemukan banyak petunjuk yang tersisa di sini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sial, para bandit sudah melarikan diri. Kami tidak dapat menemukan jejak mereka. Seorang tetua dari sekte surga yang mendalam memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia sangat tidak rela. Setelah menerima sinyal SOS dari keluarga Yun, mereka bergegas tanpa henti. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka masih akan terlambat. Bahkan Yun Tian Kong dan empat penjaga keluarga Yun terbunuh. Siapa yang melakukan ini? Tetua pengadilan Mingyue mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan poin kuncinya. Menurut sinyal SOS, alasannya adalah karena ketiga murid istana Mingyue. Seorang tetua dari sekte surga yang mendalam mencibir dan berkata, terutama Namong Wu itu. Dia jelas-jelas menikah dengan Yun Tian Kong dan merupakan tunangannya. Bagaimana dia bisa datang ke tempat terpencil ini untuk bertemu kekasihnya? Adapun Yun Tian Kong, ketika dia melihat adegan ini, hatinya dipenuhi amarah. Dia menghadapi pesina, tetapi dia tidak berpikir bahwa pesina akan membunuh Yun Tian Kong dan bahkan membunuh keempat pelindung dao miliknya. Kali ini, semuanya adalah kesalahan pengadilan Mingyue. Anda tidak mengikuti aturan seorang wanita. Bagaimana Anda mengajar murid-murid Anda? Ini adalah informasi yang dia terima dari sinyal SOS. Tentu saja, ini juga dibumbui oleh bawahan keluarga Yun. Mereka menyalahkan pihak yang menguntungkan mereka. Huff, ini hanya cerita dari sisimu saja. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tetua pengadilan Mingyue menahan amarahnya dan berkata, Jika Namong Wu, Kyuxue, dan Su Mei benar-benar melakukan ini, saya tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Cahaya dingin muncul di matanya. Itu bagus. 1660 Berita kematian Yun Kong Tian dan hilangnya Kyuxue, Namong Wu, dan Su Mei dengan cepat menyebar ke seluruh pengadilan Mingyue. Banyak murid di istana Mingyue yang mengetahuinya. Anda telah mendengar, Yun Kong Tian, murid langsung dari sekte Suantian, terbunuh. Kabarnya, Namong Wu sedang berkencan dengan kekasihnya, namun Yun Kong Tian berpapasan dengannya. Tak disangka sang kekasih akan begitu marah dan membunuh Yun Kong Tian. Bahkan keempatnya wali dan banyak bawahannya terbunuh. Sungguh Femme Fatale, saya tahu bahwa Namong Wu bukanlah orang baik. Sekarang tampaknya saya benar, dia tidak hanya merayu kekasihnya, tetapi dia juga berkolusi dengannya dan membunuh tunangannya. Tetapi saya mendengar bahwa Namong Wu sama sekali tidak menyetujui pernikahan tersebut. Keluarga Wang Lah yang memaksanya untuk melakukannya. Jadi apa? Dia memiliki darah keluarga Wang Dinadinya dan telah menerima bantuan mereka. Apakah salah jika dia menikah dengan keluarga Yun? Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kudengar bukan hanya Namong Wu yang terlibat dalam masalah ini. Su Mei dan Kyuk Su juga terlibat. Mungkin mereka juga memiliki hubungan yang tak terkatakan dengan sang kekasih. Tidak mungkin. Mungkinkah laki-laki itu memiliki satu kaki di ketiga perahu dan menerima ketiga perempuan itu? Haha? Ini bukan, tidak bisa. Itu tidak bisa dihindari. Kalau tidak, mengapa Su Mei dan Kyuk Su pergi bersama kekasihnya? Tentu saja itu bertiga. Berantakan. Lingkaran bangsawan terlalu berantakan. Aku tidak menyangka ketiga wanita dari benua pribumi ini akan begitu sembrono. Benar-benar tercelah. Huff. Aku sudah melihat sifat perempuan ini. Mereka berasal dari keluarga kecil dan ambisius. Mereka ingin bergabung dengan keluarga kaya dan berkuasa serta meningkatkan status mereka. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Untungnya, mereka sudah melarikan diri sekarang. Kalau tidak, jika mereka terus tinggal di pengadilan Mingyue, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan mereka timbulkan? Mungkin mereka bahkan akan membawa bencana ke pengadilan Mingyue. Mereka hanya tiga vixen. Sebaiknya mereka dibunuh oleh keluarga Yun. Kalau tidak, mereka akan terus mempermalukan istana Mingyue. Banyak murid istana Mingyue sedang berdiskusi satu sama lain. Mereka sudah sangat tidak puas dengan tiga murid baru, Namong Wu, Kyuxue, dan Sumey. Mereka mengira mereka bertiga telah mencuri perhatian dan sumber daya dalam jumlah besar. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa mereka bertiga benar-benar telah bergabung dengan kekasih mereka untuk membunuh Yun Tiankong dan menyebabkan bencana besar, mereka semua bersuka cita atas kemalangan mereka dan hanya berharap untuk menambah penghinaan pada luka mereka. Dan di antara kelompok orang ini, yang paling khawatir adalah ibu Namong Wu, Wang Fang, dan ayah Namong Hai. Xiao Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana keluarga Wang dapat menanggung akibat dari tindakan putri mereka? Namong Hai mengerutkan kening. Bagaimana itu mungkin? Wang Fang mencibir, jika Xiao Wu muncul di sini sekarang, mungkin dia akan ditangkap oleh sekelompok bajingan tua keluarga Wang, dilemparkan ke keluarga Yun, digunakan untuk menenangkan kemarahan keluarga Yun. Bahkan sekarang, banyak tetua pengadilan Mingyue ingin menangkap Xiao Wu dan yang lainnya dan menghukum mereka sesuai aturan pengadilan. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak dapat kembali, atau mereka akan mendapat masalah besar. Dia sangat akrab dengan kekuatan keluarga-keluarga ini. Demi keuntungan, mereka bisa meninggalkan segalanya, jadi meninggalkan generasi muda dalam keluarga bukanlah apa-apa. Belum lagi Namong Wu sebenarnya bukan anggota keluarga Wang, dia hanya seorang keponakan. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki beban psikologis untuk meninggalkannya. Kalau begitu, kita harus memberitahu Xiao Wu, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka kembali ke pengadilan Mingyue. Kata Namong Hai dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Xiao Wu dan yang lainnya, biarkan mereka meninggalkan pengadilan Mingyue untuk sementara. Wang Fang menghela nafas, Ai, sebenarnya, aku sudah tahu bahwa menurut karakter Xiao Wu, cepat atau lambat dia akan menolak dipaksa menikah, dan sesuatu pasti akan terjadi, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi secepat itu. Sebenarnya, dia juga ingin menghentikan pernikahan bodoh ini, tetapi masalahnya adalah ini adalah keputusan banyak tetua keluarga Wang, dia tidak bisa menahan diri, dan akhirnya berkompromi dengan keluarga Wang untuk saat ini. Yang terpenting, nyatanya, keluarga Yun juga bisa dianggap sebagai keluarga bangsawan, Yun Tiankong juga merupakan keturunan langsung, putra surga yang disayangi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia akan menjadi menantu yang baik. Sayangnya, Namong Wu tidak menyukainya, jadi tidak ada jalan lain. Lupakan saja, menurut kekuatan Xiao Wu saat ini, bahkan jika dia meninggalkan Istana Mingyue, itu tidak akan menjadi masalah besar. Terlebih lagi, dia memiliki seseorang di sisinya yang dapat membunuh Master Alam Transcendensi, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tentang keselamatannya. Kata Namong Hai dengan suara rendah. Mendengar ini, Wang Fang hanya bisa mengangguk. Sedangkan di sisi lain, di bintang. Su Mei, Ki Uxue dan Namong Wu juga menerima kabar bahwa mereka dicari oleh pengadilan Mingyue dan Sekte Suantian. Setelah mendengar berita itu, wajah mereka berubah menjadi hijau. Terutama Namong Wu, dia seperti anak kucing gila, menatap tajam ke arah Xiaoping. Karena dia menerima pesan penting dari ibunya, menyuruhnya untuk tidak kembali ke pengadilan Mingyue. Kenapa kamu menatapku? Meskipun aku sangat tampan, menatapku dalam waktu yang lama tetap akan membuatmu mengeluarkan uang. Xiaoping mengedipkan matanya. Tampan sekali. Namong Wu meludahi Xiaoping, sangat marah, ini semua salahmu, karena bajinganmu melakukan sesuatu tanpa melihat konsekuensinya. Sekarang, kita semua adalah penjahat yang dicari, dan kita tidak bisa kembali ke pengadilan Mingyue. Kalau kita kembali pasti akan ditangkap dan dikurung ratusan tahun, bahkan mungkin tidak perlu dikurung, kita akan langsung dimusnahkan. Dia setengah mati karena marah. Sebelum dia bertemu Xiaoping, dia masih menjadi murid istana Mingyue yang murni dan tanpa cacat dengan masa depan yang menjanjikan, dan masih ada harapan baginya untuk menjadi murid orang suci. Sekarang, murid orang suci yang luar biasa, perlakuan yang luar biasa, semuanya hilang, sekarang mereka semua menjadi penjahat yang dicari, penjahat yang diburu oleh sekte Suantian dan pengadilan Mingyue, tidak dapat kembali bahkan jika mereka memiliki rumah. Dia benar-benar kurang beruntung. Jangan khawatir, saat aku membunuh keluarga Yun dan menghancurkan mereka, tidak ada yang berani mengejarmu. Ekspresi mematikan muncul di mata Xiaoping. Membunuh keluarga Yun hanya akan mengperburuk keadaan. Namong Wu berkata dengan marah, keluarga Yun adalah salah satu kekuatan penting dari sekte Suantian. Jika keluarga Yun dihancurkan, maka itu berarti sekte Suantian tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati, dan tidak ada jalan untuk itu. Kita untuk kembali. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Mengapa kamu tidak melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke satu hari yang lalu? Xiaoping merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Anda. Namong Wu memandang si bajingan Xiaoping, yang tampak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia ingin memukulnya. Lupakan saja, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Karena kita sudah berada di kapal, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa melihat ke depan. Kata Kyuksu tak berdaya, mencoba menghalangi Namong Wu. Bagaimanapun, tidak ada gunanya tinggal di pengadilan Mingyue. Saya telah mempelajari apa yang perlu saya pelajari, dan saya dapat sepenuhnya bertahan hidup di alam semesta. Sekarang bukan saat yang tepat untuk pergi. Su Mei tersenyum tipis. Mendengar ini, Namong Wu merasa sangat tidak berdaya. Memang benar, seperti yang dikatakan Kyuksu dan Su Mei, tidak peduli betapa marahnya dia, itu tidak ada gunanya. Dia sudah menaiki kapal bajak laut Xiaoping, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kita hampir sampai di planet keluarga Yun, ayo mulai bekerja.